Intro Ditandai dengan tendangan pertama oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani, Turnamen Sepak Bola Piala Ketua Askot PSSI Banjarbaru resmi dibuka Senin sore. Turnamen dengan tujuan menggali talenta muda berbakat untuk kemajuan persepak bolaan di Kota Banjarbaru ini diikuti 18 tim. Najmi Adani menyambut baik dengan adanya turnamen dan berharap akan terus menjadi agenda tahunan. Selain Banjarbaru memiliki banyak lapangan dan banyak klub sepak bola, kepengurusan Askot juga berjalan dengan baik. Ya kita menyambut baik turnamen Piala Ketua Askot PSSI Kota Banjarbaru. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi agenda kemenangan kita ke depan-depannya. Karena kita memiliki banyak kelebihan, punya banyak lapangan di Banjarbaru, kemudian banyak klub di Banjarbaru, dan kepengurusan Askotnya pun berjalan. Kita punya potensi, tapi bagaimana potensi ini bisa muncul menjadi prestasi, mengguarkan prestasi. Itulah pentingnya evaluasi melalui penyelenggaraan turnamen-turnamen bola yang terkenal. Sementara itu, Ketua Askot PSSI Banjarbaru, ARI Wansah mengatakan, turnamen sepak bola ini merupakan bagian dari program kerja Askot 2019 untuk meningkatkan prestasi persepak bolaan di Banjarbaru. Yang menghormati kami, Turnamen ini akan memasuki babak final pada 28 Maret mendatang untuk mencari tim terbaik sebagai juara satu, runner-up, 3, 4, serta top score turnamen. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hiukatpu, Banuatv.com melaporkan.